di sini saya ketemu dengan inverter lagi dan di sini saya perhatikan memang tadi sudah ditunjuk sama pemiliknya ada bocor di bagian pipa sambungannya, ini yang sambungan dari pabrik, bocor di sini dan di sini kelihatan ada oli pasti ada, setiap ada oli di sini pasti ada bocor dan dulu kasusnya kulkas ini bocor di bagian penampungan di sini dan sudah dikeluarkan sama teknisi dan selanjutnya ini saya yang nangani ini kompresornya masih hidup enggak pak? mati kata pemiliknya kompresornya mati nanti kita cek saja setelah kita bongkar semuanya dan mudah-mudahan tidak jadi masalah pada kompresornya karena saya sudah dikasih petunjuk sama pemiliknya bahwa kulkas ini kompresornya mati sekarang kita akan cek bagian modulnya untuk mengetahui kerusakan dan langkah pertama yang kita cek itu adalah indikator di modul di sini menyala atau tidak oke bongkar semuanya sudah mampir di channel warasamerintah tekan tombol subscribe like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya dan share di teman-teman anda supaya teman anda juga tahu apa yang kalian tahu dan kita tidak ada salahnya berbagi ilmu jadi supaya biar sama-sama bisa teman-teman kita dan di sini saya akan cek bagian overloadnya dulu apakah overloadnya putus yang menyebabkan kompresornya mati oke, kita siapkan ampermeter ya atau apometer untuk mengukur overloadnya masih menyambung atau tidak dan kata pemiliknya yang ajain pertama disini sudah menyerah karena kompresornya mati jadi buat tulisan semuanya yang sudah memberi channel warasamerintah pokoknya apakah saya berhasil untuk memperbaiki kulkas ini pokoknya tonton terus apabila nanti tidak selesai saya hari ini nanti bisa cek di di overloadnya bagus ya dan ini telah diputus celurnya ini oke sekarang saya akan mencoba apakah benar kompresornya mati biasanya kalau kompresor apa tegas bocor seperti ini bisa kemasukan air dalam kompresor atau kehabisan oli atau kehabisan oli nanti kita akan tangani lebih lanjut apabila penyakitnya semakin parah kita pasang dulu overloadnya dan saya akan coba cek ampernya kalau ampernya tinggi ini berarti dia ada masalah di kompresornya dan kita taruh ampernya di kabel merah disini sekarang kita akan hubungkan kita set di ampernya 400 ampernya disini sekarang kita hubungkan ke listrik jatuh lubangnya perhatikan indikator apabila indikator terberkedip berarti kompresor mati oke ya kompresor tidak setar berarti kompresornya lengket karena disini kompresornya tidak muter sekarang kita jabut lagi stackernya sekarang kita cek pin kompresor apakah kompresornya masih bagus masih bisa dibaiki atau tidak kita cek pinnya apabila menunjukkan angka yang sama berarti kompresor ini cuma mati setnya jadi nanti masih bisa dibaiki kita set di kilo perhatikan apometer saya menunjukkan menunjukkan pinnya kita ukur dan RC kita 0,4 ini sekarang SC ini kalau tegangan AC SC kalau tegangan kalau inverter ini ini RL atau RL atau nanti kita coba kita cek menggunakan kompresor yang masih bagus jadi bermasal pada kompresornya perhatikan ya kalau tegangan tidak menunjukkan nilai kita coba kita cek kira kalau tegangan ke 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 hai 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 pas sedih kita kembalikan di kilo ohm hai 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 17 17 17 ya berarti bagus ya Hai jadi kompresor masih bisa di bagi sekarang kita akan menguji menggunakan kompresor yang masih yang belum macet ya di sini saya membawa kompresor yang masih oke ya belum macet apakah bisa berputar kompresor saya hai 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 tempatnya akan tinggi kita tambahkan ganjel bikin bawahnya hai 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 kita akan pasangkan ampermeter seperti biasa kita seti 400 Ampere hai 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 sekarang kita hubungkan lagi ke listrik Hai perhatikan indikator apabila menyala tanpa progedy berarti star ya hai 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 oke Hai jadi solusinya kita atasi bagian kompresornya jadi biasanya permasalahan seperti ini terjadi serangan itu biasanya disebabkan kehabisan oleh atau memang kemasukan air jadi langsung kita bongkar saja atau permasalahan buntu ya saya akan coba bongkar bagian filternya apabila ada yang ada angin disini berarti dia buntu di sini berarti dia buntu dan umumnya kalau condesor yang sudah bocor di dalam penampungan itu memang sering terjadi kemasukan air jadi sudah banyak saya membuat videonya bagaimana mengatasi lekas yang kemasukan air disini juga ada bocor ya ya tahu nih bocor atau cuman basah karena ini sambungan dari pabrik biasanya sambungan dari pabrik itu kuat tapi nggak pasti juga ini yang terjadi itu angin keluar dari filternya jadi mungkin saja bisa terjadi kulkas ini terjadi buntu nanti kita cek dulu olinya apakah olinya masih banyak atau olinya habis kita akan menggungkan dulu bagian kompresornya nanti kita tumpah dulu olinya apakah kemasukan air atau tidak nanti kita lakukan flashing melalui condesor dan evaporator dan kita bersihkan bagian kompresornya jadi apabila menemukan kolket terjadi bocor di penampungan yaitu langkah-langkah yang kita hadapi yaitu harus seluruhnya kita bersihkannya mulai tabungnya ini dan filter polisor dan evaporator oke karena kompresor apa freonnya sudah kita buang sekarang coba kita nyalakan kompresornya apakah bisa menyala berarti apabila kompresor ini menyala penyakitnya hanya buntu saja ya nanti kita lakukan pembersihan kita kuras semuanya sekarang kita cek lagi perhatikan indikator dan ampermeternya oke berarti macet kompresornya jadi harus kita bongkar kompresornya oke berpisah sekarang sudah kita bongkar kompresornya sekarang saya akan menumpah apakah ada olinya atau ada olinya tapi di dalam atrisi airnya jadi kita harus mengetahui dalam kompresornya dulu apakah ada oli atau tidak kita tumpah ada olinya ada olinya ada olinya ini keluar pusat seperti ini ya olinya sedikit banget olinya bagus tapi kurang nih jelek-jelek di sini ya akan mengisi kadang oli ke kompresor ini selamat menikmati jadi kompresor ini macetnya karena dia lengket kurang nanti saya akan coba getarkan kompresor ini nanti coba kita nyalakan apakah bisa menyala nanti apabila tidak bisa menyala kita akan lakukan pembelahan mungkin kita painting sampai besoknya videonya kalau ini ini olinya bagus cuma kurang kayak segininya harusnya olinya ada segini ini cuma segini olinya harusnya segini olinya banyaknya jadi dia kurang oli saya akan coba getarkan kompresor ini apakah bisa menyala kita nyalakan ya nanti apabila tidak menyala kita bawa pulang kita tes lagi selamat menikmati sekarang kita hubungkan terus trik lagi perhatikan indikator oke tidak menyala jadi ini solusinya kita belah kompresor ini nanti kita bersihkan bagian dalamnya karena ini terjadi lengket di bagian busingnya nanti kita tambahkan oli baru kita pasang lagi oke pada saat ini untuk video hari ini mungkin sampai disini dulu selamat menonton video saya video berikutnya ya nanti untuk sambungan video ini nanti cek di playlist untuk akhirnya kulkas saya bawa pulang karena terjadi macet pada kompresornya nanti langsung kita bongkar saja kompresornya dan apakah saya berhasil memperbaiki kulkas tersebut dan terima kasih buat virus semuanya yang selalu setia selalu mampir di channel warna samarindah mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifasi loncengnya like dan komen apabila ada pertanyaan dan share ya di teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu dan share di media sosial supaya video ini cepat berkembang untuk kedepannya supaya bisa memberikan tutorial yang terbaik dan selamat menonton tutorial mengenai kulkas kasus kasih yang lain ya insya Allah di channel warna samarindah pokoknya kontennya lengkap nanti untuk perbaikan kulkas mulai yang sederhana dan yang parah ya mungkin sampai disini dulu dan terima kasih yang sudah menyaksikan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus di channel warna samarindah ini sampai disini dulu dan terima kasih selamat menonton video-video saya berikutnya terima kasih selamat menonton video-video saya